Halo semuanya, balik lagi di channel Fibroni. Di video kali ini saya tidak update dulu progres tol Kujira Bandara. Karena kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk keluar-keluar rumah. Tapi di sini saya mencoba untuk berbagi sedikit informasi terkait tol-tol yang sedang dibangun sampai dengan sekarang ini di Indonesia, terutama untuk tol Jor 2 ya, di mana termasuk diantaranya adalah tol Kujira Bandara. Ini kita bisa lihat di sini, ini adalah tol-tol di daerah Jakarta yang sudah beroperasional dan yang masih dalam proses pembangunan. Untuk warna merah ini adalah tol yang sudah beroperasional. Jadi kita tahu ini adalah tol dalam kota, tol dalam kota yang saya gerakan di sini. Dan ini adalah tol Jor pertama ya, tol Jor pertama. Dan inilah tol Jor 2 yang sedang dalam proses pembangunan. Di mana diantaranya ada satu tol yang sudah bisa beroperasional yaitu tol kuncilan serpong. Yaitu yang ini, ya bisa lihat di sini, ini tol kuncilan serpong yang sudah beroperasi. Nah, di Jor 2 ini ada beberapa ruas tol ya. Yang kita tahu adalah semua berawal dari, awalnya adalah dari bandara kuncilan yang masih dalam proses pembangunan yang sampai saat ini saya sedang update. Kemudian kedua adalah ruas tol kuncilan serpong yang sudah beroperasional. Kemudian setelah itu adalah ruas tol serpong Depok ya. Serpong Depok. Ya, ini serpong Depok. Oh, sorry, serpong Cinere ya. Cinere dekat Depok ya. Atau di Depok, saya kurang tahu. Saya jarang ke dewa sana. Tapi di sini tol Cinere. Tol Cinere. Kemudian ada tol Cinere Jagorawi. Ya, tol Cinere Jagorawi. Nah, kemudian berlanjut dari Jagorawi langsung tol, ruas tol Cimanggis, Cibitu. Sedang dalam proses pembangunan. Kemudian tol yang terakhir adalah ruas tol yang terakhir adalah Cibitu Cilincing. Nah, ruas tol inilah yang menyambung ataupun menjadi rentetan Jor 2, tol Jor 2. Diperkirakan, kalau yang saya baca, tol Jor 2 ini akan selesai pada akhir tahun ini. Semuanya ruas tol ini sudah akan selesai. Tapi, kita doakan saja semuanya bisa berjalan dengan baik. Selagi dengan kondisi sekarang ya, yang ada di virus corona ini. Segala aktivitas terhambat. Perekonomian juga terhambat. Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan rencana, yaitu sampai dengan akhir tahun 2020 ini semua bisa digunakan. Sebetulnya dengan adanya tol ini, tol Jor 2 ini sangat-sangat menguntungkan bagi kependudukan di daerah Tangerang Selatan, ataupun Depok, Bekasi sekitarnya, Cikarang sekitarnya untuk mengakses daerah Jakarta. Ini sangat, terutama saya, yang tinggal di daerah Tangerang. Saya, yang sebelumnya kalau misalkan mau ke Bogor ataupun ke Puncak, saya harus masuk dulu ke tol Jor 1. Kemudian baru bisa masuk ke tol Jagorawi. Dari sini misalkan ya, dari sini misalkan saya harus masuk dulu ke tol Jor 1. Kemudian saya harus mengelilingi dulu, mengitari, baru saya masuk ke tol Jagorawi. Kalau dulu lebih jauh lagi, sebelum adanya tol Jor 1 ini, kita harus, dari Tangerang harus ke tol dalam kota dulu, baru masuk ke tol Jagorawi. Dengan adanya tol Jor 2 ini, saya bisa langsung bypass melusuri Tangerang Selatan, Depok, kemudian bisa langsung ke tol Jagorawi. Ya, kita semua berharap semuanya agar tol-tol yang sedang dibangun ini bisa selesai dengan waktu yang direncanakan. Akankah ada kemungkinan dibangunnya tol Jor 3 ya? Kalau saya lihat di sini, kalau saya coba check out, Pemainter juga sedang lagi ngebangun tol Balaraja Serpong. Ini pun bisa menjadi acuan untuk bisa Jor 3 dibuat. Entah dia akan melingkar seperti ini, dari bandara melingkar seperti ini, mengelusuri jalan seperti ini, sampai ketemu ke Kitaran Jakarta, saya tidak tahu seperti apa. Tapi, ya kedepannya pasti akan ada progres lebih lanjut kekaitan pembangunan tol ini, demi akses jalan untuk menunjang perekonomian di, terutama di Jakarta. Ya, ini kalau kita lihat luas Indonesia dibandingkan dengan tol yang ada, sedikit ya, tol yang sudah ada, apalagi di daerah Kalimantan, hanya baru ada tol Samarinda Balikpapan, yang baru saja kemarin diresmiin sampai Jokowi. Kemudian di Pulau Sulawesi hanya ada tol di daerah Manado dan itu pun sedang dibangun, kemudian di Makassar. Di Papua tidak ada sama sekali, ruas tol. Di Sumatera memang sedang lagi di penjot pembangunannya, untuk bisa nyambung dari Banda Aceh sampai ke Lampung, dan menelusuri, tembus juga sampai ke Jakarta, ke Pulau Jawa, sampai ke Pulau Bali. Kita hanya bisa berharap, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya tol-tol ini pun, akses kita untuk berpergian bisa lebih mudah. Sebetulnya saya mencoba untuk update di ruas tol ini saja, tapi tidak menentu kemungkinan saya mungkin akan coba untuk update di ruas tol Depok. Sorry, maaf. Asal Pong Cinere ya. Pong Cinere, karena kalau ini tol ini sudah jadi, terus kemudian tersambung ke tol Cinere Jagorawi, saya pun diuntungkan, karena pun saya bisa mengakses tol Tabogor dengan lebih mudah. Ya, kemudian nanti di next video, mungkin saya akan update kembali tol kunciran bandara, tapi saya akan mulai perbangkan daun saya dari jalan dan logot. Kemarin itu saya tidak bisa melaju lebih jauh lagi, karena memang signal di sekitaran sana kurang baik. Saya akan coba take-off dari jalan dan logot, kemudian melurusui lebih jauh lagi ke arah bandara. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan, sedikit informasi terkait tol, tol yang sedang dibangun sampai dengan saat ini di Indonesia, terutama di sekitaran Jakarta. Kita doakan semuanya berjalan dengan baik, dan kita pun bisa menikmati jalan tol ini, untuk mempermudah akses kita berpergiang. Sampai di situ saja yang bisa saya kasih infonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.